Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel kali ini yang akan kita bahas Yaitu mengenai IJT Ma'ulama di Jawa Barat Yang mendukung Sandhya Ka'uno Untuk menjadi calon presiden 2024 Akhirnya ada kritikan balik dari internal Partai Gerindra Karena di internal Partai Gerindra ini Menanyakan terkait IJT Ma'ulama Apakah ini rekayasa dari Sandhya Ka'uno Untuk bisa maju di Pilpres 2024 atau seperti apa Jadi ada kantor balik dari Partai Gerindra sendiri teman-teman Karena bagaimana juga teman-teman Sandhya Ka'uno adalah bagian dari Partai Gerindra itu sendiri Jadi jangan sampai ada dua calon dari Partai Gerindra Yang ini seolah-olah tidak solid di Partai Gerindra Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya dari Detik News Daftar IJT Ma'ulama yang dituding rekayasa Sandhya Ka'ulama demi Pilpres 2024 Untuk diusung di Pilpres 2024 Isu Sandhya Ka'uno merekayasa IJT Ma'ulama disampaikan legislator Partai Gerindra Kamruz Zamat Anggota Komisi 11 DPR RI itu khawatir Sandhya Ka'uno sengaja mengekploitasi identitas ulama Upaya rekayasa Forum IJT Ma'ulama DKI Jakarta September 2021 Kata dari Kamruz Zamat ini adalah bagian upaya mempecah belah dengan politik identitas Politik identitas itu isunya di 2019 kemarin teman-teman Tapi hari ini masih juga dipakai Politik identitas dalam arti tanda petik teman-teman yang disampaikan Kamruz Zamat Saya khawatir ada kelompok oknum yang bekerja secara sistematis bersama Sandhya Ka'ulama Sehingga tega melakukan eksploitasi identitas ulama timbuhnya Kamruz Zamat mengingatkan para ulama dan masyarakat untuk mencari tahu kontribusi Sandhya Ka'ulama terhadap perjuangan umat Islam Ketua Gerindra Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan itu menilai Penelusuran rekam jejak main parekraf terhadap umat Islam perlu dilakukan Para ulama dan umat juga harus mengetahui sosok Sandhya Ka'ulama yang sebenarnya Jangan melihat cover saja Track recordnya Sandhya Ka'ulama dalam 20 terakhir ini Jejak dan kontribusinya terhadap perjuangan umat apa saja Saya khawatir ulama kita belum sepenuhnya mengetahui jejak sesungguhnya sosok Sandhya Ka'ulama Tabayun lebih dahulu kata Kamruz Zamat Ini daftar jejak timah ulama yang mendeklarasikan dukungan ke Sandhya Ka'uno Satu, jejak timah ulama di DKI Forum jejak timah ulama di sejumlah daerah memang terang-terangan menyatakan dukungan kepada Sandhya Ka'ulama Sebagai Capres 2024 Yang pertama adalah dari sejumlah ulama yang tergabung dalam forum jejak timah ulama dan pemuda Islam Indonesia Deklarasi ini digelar di Jakarta Timur Jadi deklarasi di Jakarta Timur pada bulan Oktober 2021 Ada tujuh alasan forum jejak timah ulama dan pemuda Islam Indonesia mendukung Sandhya Ka'uno Untuk mencalonkan diri menjadi Capres periode 2024-2029 Alasan pertama adalah Sandhya Ka'ulama dikenal sebagai sosok yang agamis dan dinilai punya rasa kepedulian terhadap umat beragama Sandhya Ka'ulama Sandhya Ka'ulama tidak pernah melontarkan ujaran kebencian terhadap agama lain Sehingga hampir selalu menyempatkan diri hadir di berbagai agenda besar yang dihelat oleh organisasi Islam di Indonesia Ujar Ketua Pelaksanaan Ijatimah Ulama dan Pemuda Islam Indonesia, Arief Fahruddin Dalam forum deklarasi Ijatimah Ulama dan Pemuda Islam Indonesia mendukung Sandhya Ka'uno Capres 2024-2029 di Jipinang, Jakarta Timur Selasa 9 November 2021 Alasan kedua, Sandhya Ka'ulama dinilai memiliki integritas dan zero dosa politik karena mampu menjaga kepercayaan terhadap publik Ketiga, Sandhya Ka'ulama dinilai memiliki kepribadian yang cerdas dan pekerja keras Keempat, Sandhya Ka'ulama juga dinilai sebagai sosok yang santun dan sederhana Kelima, Sandhya Ka'ulama juga disebut punya rasa optimistis yang kuat dan populer di kalangan milenial Terlebih, kata dia, Sandhya Ka'ulama dikenal akan karakter politikus muda Kenam, Sandhya Ka'ulama dinilai sudah punya pengalaman politik yang cukup Mengingat dirinya pernah menjabat Wakil Kementerian DKI Jakarta dan kini menjadi Menparekraf Terakhir, Sandhya Ka'ulama dinilai siap maju menjadi calon presiden 2024-2029 Kemudian yang kedua teman-teman, Icetima Ulama yang mendukung Pak Sandhya Ka'ulama untuk maju di Bilpres 2024 adalah Icetima Ulama di Jawa Barat Kalau yang pertama tadi di Jakarta, yang ini di Jawa Barat teman-teman Selanjutnya, dukungan Icetima Ulama kepada Sandhya Ka'ulama juga muncul di Jawa Barat Selain forum Icetima Ulama, dukungan Sandhya Ka'ulama maju capres juga muncul dari Pemuda Islam Indonesia atau PII Jawa Barat Mereka mendeklarasikan dukungan terhadap ex-wakub DKI Jakarta itu Hari ini kami bisa berkumpul dengan pemimpin pesantren tentu bukan tanpa sebab Kami datang dengan satu tujuan mendeklarasikan dukungan kepada Bapak Sandhya Ka'ulama Ujar Kia Haji Lili Abdul Holik pengasuh pesantren Asalafiyah Sukabumi saat deklarasi di Hotel Golden Flower Bandung Rabu 15 Desember 2021 Dia menilai pilihan para ulama di Jabar terhadap Sandhya Ka'ulama bukan tanpa sebab Menurut dia dinilai merupakan sosok religius dan merupakan sosok pemimpin berahlak Bahkan dia menilai Sandhya Ka'ulama selalu menempatkan ulama pada tempat yang seharusnya Nilai lebihnya sambung nilai Sandhya Ka'ulama sosok muda yang enerjik Jadi itu teman-teman dukungan Sandhya Ka'ulama untuk maju di Pilpres 2024 Datang dari Iji Timah Ulama dan Pemuda Islam Indonesia DKI Jakarta Yang kedua Iji Timah Ulama dan Pemuda Islam Indonesia PII di Jawa Barat Jadi DKI Jakarta dan Jawa Barat ini ulama dan PII mendukung Sandhya Ka'ulama di Pilpres 2024 mendatang Menurut saya teman-teman sah-sah saja orang ini mengajukan siapa calon presidennya Karena kalau kita lihat teman-teman beberapa calon presiden juga sudah dideklarasikan Misalkan Pak Prabowo, kemudian Ganjar Pranowo, Arnish Baswedan, Sandega Uno, Puan Maharani Semua ini dideklarasikan oleh para pendukungnya Tapi harus ingat teman-teman ambang batas calon presiden itu masih 20% Dan hari ini diperjuangkan oleh Pak Gatot Normantio di Makamah Konstitusi Supaya ambang batas calon presiden itu 0% Jadi selama ini teman-teman yang bisa mengusulkan calon presiden itu adalah partai-partai besar Yang punya suara 20% di parlemen atau suara sah 25% Nah selain itu tidak bisa Walaupun di sana muncul calon-calon presiden Tetapi ingat bahwa ini undang-undang tahun 2017 Tentang pemilu ini belum dirubah mengenai ambang batas Karena itu harus didukung teman-teman Usaha yang dilakukan oleh Pak Gatot Normantio dan teman-teman Untuk menguji atau judicial review terkait undang-undang pemilu Mengenai ambang batas calon presiden 20% itu Nah kalau nanti sukses menjadi 0% Ini sangat memungkinkan calon-calon muda di luar partai politik ini bisa mengajukan lewat partai politik masing-masing menjadi calon presiden Jadi semakin banyak pilihan ini semakin baik bagi pendidikan politik bangsa kita Jadi kita tidak hanya disuguhkan yang itu-itu saja Jadi sepertinya tidak ada orang lain yang bisa maju menjadi calon presiden Tetapi nyatanya memang seperti itu teman-teman Jikalau undang-undang pemilu 2017 itu tidak dirubah maka tetap saja Yang akan menjadi calon presiden ya itu-itu saja Karena diusung oleh partai-partai yang cukup besar Karena itu kemarin Puan Maharani sudah mengatakan Keputusan ambang batas calon presiden 20% itu sudah final Dan tidak akan membahas lagi di DPR Jadi Puan Maharani tetap berpegangan bahwa Syarat menjadi calon presiden adalah punya suara 20% Dan tidak mau bicara itu di DPR Katanya sudah final Tetapi Pak Garnon Mantio dan teman-teman ini mengajukan uji materi Judicial review terkait itu di Mahkamah Konstitusi Itu yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar dari teman sekalian akan bermanfaat untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton